Sembilan pasang mempelai, cantik dan tampan, melenggak-lenggok di pedestrian Malyoboro, Yogyakarta. Bukan untuk menikah masal, bahkan sebenarnya pasangan-pasangan ini pun belum menjadi mempelai sungguhan. Yap, belum. Karena model-model pilihan ini merupakan calon-calon pengantin yang baru akan menikah Ramadan mendatang. Bukan model profesional, pengalaman ini pun mendatangkan kesan tersendiri. Kebanyakan merasa senang tentunya. Ya excited ya, maksudnya ini pertama kalinya dan sebelumnya gak pernah jadi model. Apalagi ini di luar dan dilihatin oleh banyak orang. Jadi ada rasa sedikit grogi juga ada, tapi ada rasa bangga gitu. Tapi tak sedikit pula yang demam panggung dan grogi. Ya itu tantangannya jelas, yang utama adalah panas sekali ya. Jadi gampang berkeringat juga gitu, terus jadinya gak fokus juga. Mau jalan, saya mau gandengan tangan atau apa jadi kurang fokus karena sakit panasnya juga gitu. Unik, peragan musana ini juga mengusung sejumlah misi. Di antaranya memberi inspirasi mode terkini. Juga kian memperkaya nuansa Malioboro sebagai ikon wisata Jogja. Kenapa kita pilih di on the spot, di on the streetnya Malioboro ini? Karena ya Malioboro sekarang itu cantik dan lebih elegan lagi. Sehingga akan membawa nuansa kemistri yang akan lebih berkah lagi. Acara digagas takmir Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan dan Forum Ta'aruf Indonesia Yogyakarta. Fashion show menjadi rangkaian awal dari ajang pernikahan masal bertajuk nikah bareng berkah Juni mendatang. Aulia Rizky, Sebastian Dimas, melaporkan untuk NET.